Sedikit pesan terakhir, mari kita tingkatkan kualitas ahlus sofa wal wafa ini gini, mari kita tingkatkan. Kita ini, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya, kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada, itu ada. Kita menggunakan kata ada, karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada, karena ada yang ada. Maka semua adalah ada, tidak ada, itu tidak ada. Ahmad tidak ada di masjid, Ahmadnya tidak ada, tapi tidak ada di Ahmad, ada. Gelas kosong, airnya yang tidak ada, kosongnya ada. Oleh karena itu, yang ada, hanyalah yang ada. Kita buktikan, kita buktikan. Kita menggunakan kata ganti, domir, pronon. Bisa dipakai siapa saja. Aku Ahmad, aku Hasan, aku Hussein, aku Mariam, aku Zainab, aku Fatimah. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Hussein, engkau Zainab, engkau Mariam, engkau Fatimah. Dia Ahmad, dia Hasan, dia Hussein, dia Fatimah, dia Zainab, dia Mariam. Kalau sudah mati semua, kalau kita sudah mati semua, kemana aku engkau dia yang pernah kita gunakan itu? Kemana aku engkau dia yang dulu pernah kita gunakan? Untuk si Ahmad, si Hasan, si Hussein, si Khalid, Jabubakar, si Toto. Kemana? Tinggal aku satu yang tidak akan mati. La ilaha illa ana. Ay la wujuda illa ana. Ay la ana illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Artinya, tidak ada yang wujud kecuali aku. Atau tidak ada aku kecuali aku. Pahamu, Pahamu, Pahamu. Alamu, tempat-tempat, Pak Hamil. Ketika kita sudah mati semua, kemana kembalinya engkau? Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Zainab, terus mati kembali nanti. Tinggal satu engkau yang hidup selama-lamanya. Alladhi la yamutu abadah. Al-hayyul qayyum alladhi la yamutu abadah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. La wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. La anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Pahamu, tempat? Dia, dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Khalid, sudah mati semua. Dia Zainab, dia Fatimah, dia Mariam, mati semua sudah. Tinggal dia yang tidak akan mati selamanya. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali dia. La wujuda illa huwa. Tidak ada yang wujud kecuali dia. La huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Kalau tidak percaya, ayo sampai ngomong. Aku, aku, aku. Pitung puluh tahun, mandek dewe. Kalau kemudian silahkan coba. Ayo ngomong. Aku, 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 aku. Pitung puluh tahun, mulung puluh tahun. Berhenti sendiri itu. Yang tidak akan berhenti, Allah mengatakan. Aku, aku, aku. Tidak akan berhenti. Tapi ini sampean. Ayo ngomong. Aku, aku, aku. Pitung puluh tahun, mulung puluh tahun. Berhenti sendiri. Tidak usah dihentikan juga. Mandek dewe. Orang usah dihentik. Jadi, hakikatnya aku, engkau, dia adalah Allah. Hakikatnya aku, Allah. Hakikatnya engkau, Allah. Hakikatnya dia adalah Syekh Siti Jenar. Namanya Abdul Jalil. Putranya Pangeran Danusela. Dari Caruban, Cirebon. Bukan orang Sidoarjo, orang Cirebon itu. Syekh Siti Jenar orang mana orang? Cirebon. Namanya Abdul Jalil. Beliau ngaji pada Syekh Zatul Kahfi. Yang kubur yang di Gunung Jati itu. Rupanya ngajinya fekri terus. Haram, halal, wajib, sumnah, makruh, bosan. Akhirnya, Budal ke Palembang. Mendapatkan guru namanya Abdullah Al-Habsy atau Al-Haddad. Lupa saya. Setelah itu pergi haji. Pulang dari haji. Syekh Abdul Jalil ngomong, Anallah, aku Allah, aku Allah. Ditangkep, diadili. Oleh pengadilan. Ketua pengadilannya, ketua majlis hakimnya. Syekh Ja'far Sadik bin Uthman Al-Hamadani. Alias Sunan Kudus. Fonisnya, keputusannya. Bahwa Siti Jenar harus dipancung. Harus dibunuh. Karena mengatakan Anallah. Padahal kalau waktu itu ada saya. Saya belain, Pak. Saya belain. Ketika Siti Jenar ngomong, Aku Allah benar. Enggak-enggak salah. Anallah. Aku Allah apartnya. Yang sebenar-benarnya aku itu. Ada pun aku. Jenar, aku, Abdul Jalil. Gak au no igi. Paling-paling ditunggu puluh tahun. Tapi yang sebenarnya aku selama-lamanya adalah. Kalau pada waktu itu ada saya. Saya menjadi advokat. Saya menjadi pemberanya, pengacaranya. Sayang saya belum lahir waktu itu. Kalau saya ada, benar. Siti Jenar ngomong, Aku Allah itu benar. Artinya, Satu-satunya aku adalah. Aku, Ahmad, aku, Khalid, aku, Hasan. Pinjeman. Mula panjiringan. Dari tako ini misalkan. Ini motornya semua. Mobilnya semua apa ini? Mobilku. Oh, juban terbantar ngomongku. Sopo orang kau bengi gak iso ngomong. Ku. Kamu kan? Ini sepeda motornya semua anjar ini. Oh, sepeda motorku. Ini omanya sopo bagus. Omahku. Ini kursi jabatan siapa? Aku, jabatanku. Ojo banter, banter. Ngomong aku, ojo banter. Sopo rusukikimben, Seorang yang iso ngomong. Aku. Tinggal Allah yang bisa ngomong aku. Kita akan mati semua. Artinya apa? Artinya, Kita tidak boleh sombong. Tidak boleh takabur. Jangan membesarkan aku. Jangan membesarkan Saya siapa. Saya pejabat. Saya orang kaya. Saya pemimpin. Gak usah itu. Gak ada artinya apa-apa. Siapa tahu besok Gak bisa ngomong. Saya. Pahamudan. Sudah Allahumma filahu arham. Percuma ngomong saya. Nah, Itulah barangkali Ditingkatkan Dalam pengajian Yang ada di Ahlus Sofa walafah ini. Betul-betul memahami Apa itu tasawuf. Dan apa itu makom. Apa itu ahwal. Yang pada akhirnya Ujungnya Apa yang kita cari adalah Ma'arifatullah Dan ma'arifatul haqiqah Mudah-mudahan Pesantren Ahlus Sofa walafah ini Semakin Maju Semakin berkualitas Semakin memberikan andil Dalam membangun masyarakat yang Berkualitas bermartabat Panjirinan semua orang yang bermartabat Tidak punya rasa dendam Tidak punya rasa sombong Tidak punya rasa dengki Yang ada Sabar Toleran Saling menghargai Husnuddan Wotan-wotan Wotan-wotan Pernah-wotan hasud Pernah-wotan Wotan-wotan kan Wotan-wotan kan Tidak punya dengki Tidak punya kebencian Tapi mari kita bangun Saling mencintai Saling menyayangi Saling menghargai Buanglah takabur Buanglah dengki syirik Buanglah permusuhan Buanglah saling membenci Jauhilah semuanya itu Itu insyaallah Kita akan menjadi Ibadillah Salihin Cukup sekian Mudah-mudahan manfaatnya Syukran Wadumtum Filkhairi Walbarokati Walnajah Wallahul Mufiklak Kami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak ada Kecuali engkau Tidak ada Tuhan Kecuali engkau Tidak ada Wujud Kecuali engkau Allah SWT Yang tadi kita juga Sudah mendengarkan Cerama agama Yang disampaikan Oleh Profesor Doktor Kiai Haji Sa'ad Akhil Siroj Dan juga Demikianlah Pemisah Dini Sembilan Peringatan Acara Mualid Peringatan Mualid Nabi Muhammad Salam 1436 Hijri Yang disiarkan Langsung Di Halaman Pondok Pesantren Ahlusofa Walwafa Yaitu Di Simo Ketawangono Ayusido Jawa Timur Malam Jumat Kumpul-kumpul Membaca Surat Yatsin Bersama-sama Selamat Menyambut Mualid Rasul Semoga Ibadah kita Makin Banyak Pahala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Rasa tenang Dalam hati Karena taat Ibadah Kepada Tuhan Nabi Muhammad Salam Suri Tawa dan sejadi Tak terganti Hingga Akhir Jaman Saya Eri Jamila Dan Kelabat Kejian Pertugas Mulan Pamit Jangan Lupa Tetap Sosikan Kisah Event Hanya Di TV 9 Santun Menyujukan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sosikan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati